Katanya rendah-rendah ini Nah disini serta suket gajah atau rugut gajah ini banyak sekali Bah suasananya ini sangat hijau Dengan kandungan oksigennya semurni itu sangat tinggi dan tebal Nah ini bisa menyehatkan ya Membunuh virus-virus terutama Sampir sampai kuncik ini Bungang pimpian ini Nih buahnya itu merendil-merendil Ini konon katanya itu bisa dimakan Coba kita cipi ya Kita kasih air minum Air putih ya pah Cukup ya pah Oh iya Tanya bilang cukup Kalau dari sisi kanan kayak seperti kepala banteng Amit mbak Amit mbak Amit mbak Amit mbak Amit mbak Guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Nah ini pohon pinusnya itu besar-besar Jadi pohon pinus yang sangat rendah Dan batangnya rendah-rendah ini Nah disini Serta suket gajah atau rumput gajah ini banyak sekali Nah suasananya ini sangat hijau Dengan kandungan oksigennya semurni itu sangat tinggi dan tebal Nah ini bisa menyehatkan ya Dan membunuh virus-virus terutama Nah jalannya ini kita menanjak Jadi jalanan kita menanjak Ini jejak tril ini Ketihatan jejak tril yang beresat-beresat ini ya Nah ini apalagi musim hujan Untung sekarang ini sudah musim kemarau Jadi luar biasa sekali kita akan melisik jejak peradaban Jejak peradaban di atas bukit Nah ini ada batu Nah ini Coba kita tulis ini batu apa ini Nah batunya Ada yang cekung-cekungan Cekung-cekungan gini Kayaknya peninggaran kuno Peninggaran kuno mas Iya ini Kemungkinan jejak arcaan finish ya Masa lalu Yang terpendam Nah kita hampir sampai ke puncaknya Sekitar 5 menit sampai 10 menit kita sudah sampai puncak Kita akan melihat di puncak tersebut Jejak-jejak peradaban Terutama megalitik atau peradaban yang lainnya Kita akan melisik Jadi Jalanan cukup naik Dan kita berengak-engak Seakan-akan mau menelan manusia juga ya Jadi kita tetap harus pelan-pelan jalannya Nah kita Hampir sampai puncak ini Ini ada Bunga bagus ini Bunga apa ini ya Warnanya kok pink Bunganya bagus Iya Warnanya pink Ada kuning Pink merona gitu loh Nah gak tau Bunga apa ini ya Nah Bunganya Nah Kalau ini sih Nah kalau ini namanya Tapak liman Kalau ini Nah Nah ini jejak-jejak ini Ini salah satu kemudian herbal Yang bisa untuk mengobati Batu ginjal Nah Bukan batu ginjal-ginjal ya Tapi ini batu ginjal Batu ginjal-ginjal Nah Punya burung disini Burung tengkek Burung tengkek Ada burung cendet Ada burung Apa namanya ini Yang banyak itu Terocoan 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 Sama gendilang 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 emas tentunya Iya Gendilang Ada burung gendilang Terocoan Nah ini Nah kalau Suaranya ini pasti Gendilang ini Yang merame Meramekan suasana Hutan ini Pasti suasana Burung gendilang Nah Ini juga kayak Bunga matahari ini Bagus ini ya Kuning Kuning merona Bangunya ini kayak Gak enak Aduh Kita sudah Ambil sampai puncak ini Mana ya Batu batu itu ya Kumpulan batu Batu aneh itu ya Karena kita Mendengar dari cerita warga Itu memang ada batu aneh-aneh Di sekitar puncak ini Cucuring atau satu apa ya Nah ini Cuma memang ini ada tanda-tanda Tanda harus Kita juga harus hati-hati ya Mungkin ada Lewan-lewan juga ini Nah Ini banyak tanaman Akar wangi nih Nah ini Bunganya kayak gini Bahunya harum ini Oh iya Harum ya Ini namanya Akar wangi Cukup banyak ini Akar wangi ini Disini Nah kita hampir sampai Kelaknya di puncak ini Jadi Tapi kita tidak sengaja ya Mau mendaki gunung Nah ternyata kita Kita bisa melihat Gunung penanggungan Dari sini Tapi ini jalan menuju Kemana ya Menurut cerita warga Itu disini itu banyak Batu-batu coreng Yang sangat misterius Entah apa yang dimasuk Dengan batu coreng-coreng itu ya Kita juga Sengat misterius juga ya Ini Jadi Kita coba Menelisik Gejak-gejak Cucurin Ini ada berdiri Ada jalan ke sana Ada jalan ke sana Jadi kita Nah ini ada juga Bunga aneh ini Nah ini Nah ini kalau Orang sini Bilangnya Bunga empi-empian ini Nah seperti ini Bentuknya memang seperti ini ya Nggak tahu ini Seperti apa ini Ya kayak seperti ini Nah mungkin Netizen bisa nanti Komen kolom-kolom Ntar kalau tahu Itu namanya bunga apa ya Ternyata kita cari Batu-batu coreng Yang menurut penutuan warga Nah ini ada buah Yang kayaknya itu bisa dimakan Nah buah apa itu bos Nah ini kayaknya ada buah Yang bisa dimakan ini kayaknya Itu merentil-merentil Merentol-merentol ini Seperti bakso ini ya Jadi ini buahnya itu merentil-merentil Ini konon katanya itu bisa dimakan Coba kita cipi ya Berasanya kok kayak gini ya Rasanya kok kayak gini ya Kayak asem Kayak cermih Nah jadi buahnya itu kayak gini Ini rasanya asem-asem Asem-asem anyep dimana gitu loh Jadi asem-asem anyep Ini Kayaknya ini bisa dimakan Merentol-merentol buahnya kayak gini Ini ya Asem-asem kayak ada pahit-pahitnya gitu loh Atau apa apa itu namanya Kita nanti Kita lihat di Thailand itu pernah ada Semacam di Tikpok itu ada Yang memanen buah ini Tapi gak tahu Ini buah apa ya Mungkin bisa dimakan Atau Atau kita juga gak tahu ya Nah Kita lanjutkan perjalanan ya Ternyata kita sampai Di jalan yang Kita gak tahu Dianungin Kita tidak Batu-batu coreng itu Ternyata dimana Kita dikasih Sudah sampai di Dimana batu-batu Tumpukan batu-batu yang aneh itu ya Tumpukan batu-batu aneh itu dimana Ini semacam lembah ini Nah itu Gunung penanggungan itu Terlihat dari sini ini Nah kita akan Sepak-sepak Gunung penanggungan ini Tapi Kita tidak menemukan Batu-batu itu Nah disini kemudian Ternyata kita tidak sengaja Disini ada Kita menemukan situs Atau Batu misterius ya Nah disini Coba kita cari Apakah batu Ini ada Kekunuhan ya Nah ini Karena kita ngerusuk-nerusuk Batunya memang cukup aneh Batunya cukup aneh disini Ada seakan-akan ada matanya Disini ada matanya gitu ya Nah coba kita telisik ya Batu apa kaki ini Nah Nah ini Ternyata bentuknya itu Seperti puncak gunung Nah bentuknya itu Seperti puncak gunung Nah ini Ini Batu aneh ini Coba kita telisik Apakah ini batu prasasti ya Nah ini Semacam Semacam arcaan finis Seperti ini ya Kayak makara Kayak makara ini Kayak Kayak arca banteng ini Ya betul ya Kalau dari mana Kayak kepala banteng ya Kalau dari sisi kainan Kayak seperti Kepala banteng Kepala banteng ini ya Iya Nah kita menemukan Arca kepala banteng disini Nah ini monyongnya ini Nah benar Nah coba kita Coba dulu ya Mungkin ini peninggalan leluhur Macam sejak megalitik Atau Kemudian menjir Yang ada di atas sini ya Nah sehingga kemudian Tetap lestari Dan kita coba Rahayu 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 Dari apa namanya Dari penunggu-penunggunya ya Ya Kemoga kita tidak Anu ya Tidak Marah Dimana kemudian Coba kita telisik ini Seperti batu kepala banteng Nah ini matahnya Nah ini Ini Nah ini Coba kita Cari sisi-sisinya ya Tanduknya ini ada sebuah Ini Tanduk Tanduknya ya Sama ini Nah tanduknya sama ini Ini tanduknya Dua Nah ini Merupai arca kepala banteng Di dalam Hutan ini ada semacam Batu Arca kepala banteng Apakah ini memang Unfinish Atau Bentukan alam Kita juga tidak tahu ya Semoga lah Seperti ini terus terjaga Dan terus lestari ya Terutama ini Banyak ditunggu Lumut ini Nah ini Nah ini Nah ini Nunggu sewo mbak Nunggu sewo mbak ya Nunggu sewo Amit mbak Amit mbak Amit mbak Nunggu sewo mbak Amit mbak Amit mbak Amit mbak Nunggu sewo mbak Nunggu sewo mbak Coba mbak Kita kasih Minum ya Mbaknya ini Kita kasih minum Kita kasih minum ya Ya mbak Di sini ya Di lubang di sini ya Kita kasih minum Di dekat moncongnya ini Batu ini ya Nah mbak Kita dapat kasih minum Dengan air putih ya Semoga kemudian Kita tidak diganggu oleh Arwah-arwah penunggu Maka Misteri-misteri yang ada di dalamnya Cuman kita kasih air minum Kita kasih air minum Air putih ya mbak Nah ini Nah Oh iya Cukup ya mbak Oh iya Tanya bilang cukup Oke Cukup Semoga tetap lestari ya Dan kemudian Dengan batu ini Kemudian Di area sini Dalamnya memang ada Tidak-tidak hunian Kuno juga ya Di sebuah bukit kecil Di atas Bukit di atas Kuno Jadi pemandangannya Sangat indah sekali Dan bukitannya Sangat misterius Semoga kemudian Tetap lestari Mencapai Tati Club Sangat indah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya